Menimbulkan banyak kisah sedih, meluncur dari mulut polos warga setempat. Gak sembuh-sembuh itu loh, masker pakai terus. Tujuannya kita di sini untuk kebaikan masyarakat. Jalanan aja masih kayak gitu sama apalagi perawatan yang sana. Ya artinya ada orang yang susah loh, dimana yang rasa empati kita. Hari ini tim Aksi Dewan berencana melakukan perjalanan ke Provinsi Lampung. Tepatnya di Lampung Timur dan Lampung Tengah. Berbekal informasi dan data yang kami riset sejak tahun lalu. Tim Aksi Dewan mulai bergerak membuktikan fakta di lapangan. Perhatian sebagian besar masyarakat Indonesia tertuju ke Lampung gara-gara banyaknya jalan rusak. Terganggu, jalannya karena jelek. Wah susah, terlambat kak, terlambat kak, terlambatnya kayak gitu. Sudah berapa lama tuh? Sudah berapa lama tuh? Sudah berapa lama, bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Janji-janji dong, masih banyak. Hal ini pun menimbulkan protes di masyarakat. Bahkan tidak sedikit warga membuat konten di media sosial untuk melakukan sindiran pada pemerintah setempat. Terkait kondisi yang diakibatkan ketidakpuasan yang selama ini dirasakan warga. Tahun 2010 ya, sampai sekarang, masalah jalan tuh menjadi keluhan pertanian. Jalannya parah benar, banyak benar pukang-pukangan kayak gini. Kalau wayangnya hujan tuh kayaknya pengen nangis rasanya. Tiap hari sih, tenang jumpa anak sekolah di sini. Hal ini juga menimbulkan banyak pertanyaan wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dimana pembangunan yang harusnya sesuai dengan prioritas, malah menjadi bahan bancakan para pemangku kebijakan di Provinsi Lampung. Kalau pemerintah yang terbuka, pemerintah biasanya kalau ada yang mengkritik, waktu saya menjadi pemerintah di sebuah daerah, saya kan mantang wakil bupati. Saya kalau ada riak-riak seperti itu, saya panggil. Apa masalahnya? Dimana datanya? Kemudian apa yang kamu persoalkan? Saya tampung semua itu baru saya panggil dinas terkait. Ya kan? Nah itu namanya mendengarkan aspirasi rakyat gitu. Presiden Joko Widodo bahkan sampai harus turun gunung mengambil alih pengelolaan jalan rusak di Lampung tersebut untuk diperbaiki langsung oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, kondisi jaringan jalan yang rusak di Provinsi Lampung ternyata bukan hanya milik pemerintah daerah. Melainkan, sebagian juga menjadi kewenangan pemerintah pusat di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan masyarakat harus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Sekarang jangan jadi itu keluhan, tapi jadi kegelisahan. Mereka selalu mengungkapkan itu. Jangan salahkan pusat, nasional, undah bagus ini. Pemdanya gimana? Di lapangan, tim aksi Dewan menemukan hal baru dan menarik untuk diangkat ke permukaan. Dimana masyarakat Lampung selama ini memang sangat mendambakan infrastruktur jalan yang bisa membantu kegiatan mereka dalam beraktifitas guna mendorong pemulihan kesejahteraan rakyat. Ya mungkin banyak yang care untuk sekarang ya, Pak. Karena kalau melihat infrastruktur, kita kan di Lampung itu yang paling terkenal jalannya, Pak. Nah, mungkin mereka dengan cara mereka sendiri, gimana caranya untuk pemerintah itu melihat jalan yang ada, kondisi jalan yang ada di Lampung. Seperti banyak yang kemarin-kemarin, Pak, memviralkan jalan mereka. Seperti desa di Lampung Timur yang kami singgahi saat program ini dibuat. Kontras sekali di era digital dan zaman yang semakin maju, masih ada daerah yang terbelakang. Padahal, desa ini berbatasan dengan kota Bandar Lampung dan Lampung Selatan yang notabene lebih maju secara infrastruktur dan lain-lain. Alhamdulillah senang masyarakat, antusias. Besarnya ya selamat dibidik pendapat Lampung. Kapok, kapok. Kebakeran cengkos. Pada dasarnya, infrastruktur jalan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun terhadap pelayanan kesehatan. Seperti diketahui, pelayanan kesehatan merupakan hak konstitusional setiap warga untuk mendapatkan perlindungan dari negara. Ya kalau dulu tuh iya memangnya itu berdeguh, nggak sembuh-sembuh itulah baton. Masker pakai terus. Kalau pelayanannya masih kurang om, di sana juga kalau di tempatku masih kayak satu dua tempat kayak yang berobat gitu, nggak banyak. Jadi nggak ada dokter yang dekat sini? Nggak ada. Adanya di sana perawat bidan, nggak ada dokter. Kalau di daerah saya ya, nggak ada. Kalau orang parah-parah tuh bawa ke metro, jauh. Karena terlalu pelosok ya om ya. Mungkin mereka nggak ini om, jalanan aja. Masih kayak gitu om, apalagi perawatannya di sana. Melalui Komisi 9 DPR RI, para anggota Dewan Komisi 9 mendesak Kementerian Kesehatan dan Kemendek Putri Stek RI untuk segera bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak untuk warga. Tujuan kita kan ingin penyebaran dokter ini menjadi lebih luas lagi. Karena kita lihat 62 persen puskesmas tidak ada dokter, tidak ada tenaga kesehatan. Ini miris, Pak. Nah ini yang jadi korban adalah rakyat. Wabil khusus di daerah-daerah yang sangat membutuhkan dan hari ini sangat menanti datangnya dokter spesialis. kuncinya ada di data dan informasi. Baru kita bisa membuat perencanaan. Perencanaan apapun, kebutuhan SDF, kebutuhan dokter, kebutuhan penelitian, kebutuhan rumah sakit, semuanya. A hospital bukan hospital tanpa rekod medis. Salah satu anggota Komisi 9 DPR RI, Itet Nijayati, dalam sosialisasinya kepada masyarakat Lampung Timur dan Selatan meminta untuk bisa melihat daripada kegiatan kesehatan yang sudah diterima oleh masyarakat apakah sudah memenuhi ataukah belum. Warga yang ada di situ komplain tentang infrastruktur. Saya bilang. Di Komisi 9, saya bilang sama Pak Menteri, Pak Menteri, walaupun programnya bagus, kalau jalannya jelek, nggak efektif. Saya bilang sama Pak Menteri, Pak Menteri kesehatan, tolong cari kerobosan. bagaimana caranya, walaupun itu bukan Kementerian Kesehatan, tolong cari kerobosan bagaimana Pak Menteri bekerjasama dengan Menteri PNPL. Kenapa? Dada yang digelontohkan oleh Kementerian Kesehatan, nggak efektif. Jalan rusak di Lampung merupakan persoalan klise. Masyarakat di wilayah ini juga banyak yang sukar menikmati jalan mulus selama puluhan tahun. Sebenarnya, hampir tiap tahun pemerintah menganggarkan dana ratusan miliar guna perbaikan jalan di Provinsi Lampung hingga menelan dana tidak sedikit. Kondisi jalan di Provinsi Lampung masih buruk. Padahal, realisasi anggaran Provinsi Lampung masuk peringkat ketiga nasional. Artinya, dari sisi penyerapan tersebut sebenarnya terserap dengan baik. Lalu, di mana masalahnya? Dari saya mulai datang sudah tiga period dulu, masalah jalan itu nggak tuntas sampai sekarang. jadi kembalilah kita kepada melihat sekeliling kita. Kembali kita melihat rakyat yang susah. Mereka tidak punya daya. Siapa yang memelihara mereka? Saya, kalau lagi kunjungan ke Jawa, iri saya. Semua mulus. Sampai ke ganggang mana tempat sawah-sawah itu mulus semua. Menurut data kondisi jalan dari Kementerian PUPR per tahun 2021 di Provinsi Lampung, panjang jalan nasional dengan kondisi baik dan sedang hingga rusak ringan dan rusak berat banyak sekali ditemukan. Pada tahun 2020 hingga tahun 2022 nilai proyek jalan di Lampung sekitar 1,88 triliun rupiah. Bahkan pada tahun 2023 saja anggaran jalan di Lampung mencapai 2,16 triliun rupiah. Dan jumlah itu termasuk tambahan dana 800 miliar rupiah dari pemerintah pusat setelah kunjungan Joko Widodo. Kita nggak mula-mula pikirkanlah kondisi yang di bawah. Bahwa di bawah itu kondisinya tidak seperti apa yang Bapak lihat seperti di diangan-angan. Di bawah itu walaupun ya kita sudah kalau secara kemakmuran hanya perlu peningkatan. Di bawah itu perlu infrastruktur yang menunjang untuk menunjang untuk yang memadai. Perlu sarana-prasana yang memadai sehingga memudahkan akses-akses semua jalan apapun kita mudah. Sehingga pelayanan apapun kesehatan perlahan apapun jadi mudah. Kalau pelayanan semua mudah masyarakat yang tersedah terakan. Saat ini kendala masyarakat setempat adalah jalan desa atau jalan kabupaten sebab yang baru dapat perbaikan merupakan ruas berstatus jalan nasional dan jalan provinsi. Sedangkan jalan-jalan melintasi desa masih banyak yang rusak. Jalan-jalan tersebut memang pernah diperbaiki namun tidak tuntas. Perbaikan hanya beberapa bagian ruas jalan saja dan terkadang yang diperbaiki tak pernah bertahan lama. Karena untuk saat ini kalau di kampung itu yang suadaya itu sudah dihapus. Itu kan susahnya seperti itu Pak. Selama ini memang kadang kita juga di pihak ketiga ya itu. Pernah itu kejadiannya seperti itu tapi kita itu hasilnya itu enggak puas. Sedangkan kita mau menegur orangnya itu sudah pergi. Untuk pasang contohannya aja itu waktu pasang propel aja itu natnya itu enggak ketemu. Jadi banyak yang terpendam ya kita kan ya jelek-jelek kan sudah tahu untuk pembangunan seperti itu. Nah itu akhirnya disitulah kita sampai sekarang jangan sekali-kali untuk pekerjaan itu diberikan kepada pihak yang ketiga seperti ini. Sebagai aspirasi masyarakat yang diterima oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dapil Provinsi Lampung Itet Rijayati dalam pelaksanaannya ikut pula memberikan bantuan perbaikan jalan. Namun hasil daripadanya bisa dinitmati langsung oleh masyarakat setempat. Hal ini merupakan pejauhan tahan dari Ibu Itet Rijayati sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap masyarakat untuk memberikan pelayanan sebagai wakil rakyat. Prioritas penting kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat ini sangat penting sehingga infrastruktur khususnya jalan ini sangat mendukung sekali baik pelayanan kesehatan maupun pendidikan dan kesejahteraan masyarakat dalam hari ini putaran perekonomian sangat-sangat berdampak. Tidak terlalu panjang memang hanya 2,5 km jalan yang diperbaiki secara pribadi oleh Itet Rijayati dikarenakan pihak pemerintah setempat maupun pemerintah pusat tidak memandang lebih baik kepada jalan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Saya ini wakil yang saya membawa keluhan itu kegelisahan saya mendengarkan setelah melihat kondisi ini saya bawa ke pusat tapi pusat bilang itu ranah daerah sekarang daerah turunnya kalau tidak pernah turun mana tahu saya memperbaiki itu saya tidak pernah keluar-keluar kok yang penting mereka tahu saya membantu saya tidak pernah bilang oh saya bantu enggak yang penting saya datang di rakyat itu ini saya wakil kamu ini saya kasih kamu karena saya tidak di komisi yang bersangkutan itu tersentuh saya bersyukur saya bisa melihat mereka sehingga saya bisa menolong itu saja tujuan saya ya artinya ada orang yang susah loh terus kita enggak peduli di mana yang rasa empati kita selamat menolong selamat menolong